Intro Tut, Habibie sama Rania gimana Tut? Rehwel gak? Nanyain saya gak mereka? Selama ada di salon, udah ada 5 kali rumahnya nelfon orang di rumahnya. Hanya untuk nanyain keadaan kedua anaknya. Sangat kelihatan sekali kalau rumahnya selama ini gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan hanya untuk keperluan nyalon seperti sekarang ini, pasti gak pernah. Ya Tut, yaudah deh kalau gitu. Kalau misalnya anak-anak rewel, kamu langsung telfon saya ya. Yaudah kalau gitu. Ya Tut, Waalaikumsalam. Memangnya setiap hari kamu kayak gini, Rum. Gak bisa jauh dari anak-anak. Iya, Mbak. Lalu buat apa kamu menggaji Tuti? Ya kalau misalnya Tuti kan cuma ya menjaga anak-anak. Udah gitu ngajak anak-anak main. Tapi kalau misalnya soal pendidikan, Rum ingin Rum langsung terjun langsung gitu loh, Mbak. Soalnya Rum gak ingin di masa-masa golden age-nya ini malah salah didikan sama anak. Aduh, kesin dir deh aku. Ya aku sadar juga sih, karena selama ini aku lebih banyak menyerahkan pendidikan Raditya aku, sampai visitor. Ter, emang perlu kamu sendiri ya, Rum? Ya Mbak Rere, seenggaknya kan pendidikan Rum lebih tinggi daripada pendidikan Tuti yang cuma tamatan SMP. Ya pendidikan itu kan menekankan pembentukan manusia. Udah gitu menanamkan sikap dan nilai-nilai agama sejak dini. Karena ya pendidikan itu kan memakan waktu yang relatif cukup lama, Mbak Rere. Ya Rum ingin menanamkan pendidikan agama sama anak-anak Rum. Bukan cuma pengajaran agama aja, Mbak. Ya jadi Rum ingin anak-anak Rum itu ditanami oleh jiwa dan sikap keislaman. Ya bukan cuma hanya ilmu pengetahuan Islam aja, Mbak. Ya supaya cara hidup Islam itu sudah dimulai dari golden age, Mbak. Terus Rum, bedanya apa kalau pengajaran agama? Ya kalau pengajaran agama, anak itu bisa membaca, udah gitu bisa sekolah madrasah kayak gitu, Mbak. Begitu ya Rum? Ya emang seharusnya begitu, Mbak. Benar juga ya Pak Kata Rum anak. Dia lebih pekas soal pendidikan anak ketimbang aku. Ya Allah, mudah-mudahan Rarit masih belum terlambat. Harusnya Terima kasih.